Dari Abu Talhah, bahwa ia mengatakan, Wahai Nabiullah, sesungguhnya aku menjual homer milik anak yatim dalam aswanku. Beliau menjawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagikan ke saudara, teman, dan sosmed Anda. Selamat menonton. Sejenak bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih ya semuanya yang sudah mendukung channel. Yakti menjadi 1.139 menuju ke 1 juta subscriber. 1 juta ilmu bermanfaat yang akan dibagikan oleh teman-teman semuanya sahabat Yakti Channel yang akan menjadikan amal ibadah yang baik, yang menjadi perhitungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama dengan Yakti Channel kita belajar ilmu membagikannya untuk menuju surga dan nabi nangim. Insya Allah. Nah, kemarin sudah bahas beberapa hadis riwayat tentang khamar, jual-beli khamar, juga tentang beberapa hadis riwayat sanatnya yang soheh ya. Nah, kali ini kita ada lagi. Hadis riwayat Tirmiji, disitu diceritakan bahwa ada sahabat gitu ya, yang jual khamar milik anak yatim. Seperti apa? Nah, kita lihat. Seperti apa? Langsung saja ya. Jadi, disini langsung dari hadis riwayat Tirmizi. 12, 14, 1, 2, 1, 4. Nah, telah menceritakan kepada kami, Humayt bin Mas'adah. Telah menceritakan kepada kami, Al-Muqtamir bin Sulaiman. Ia berkata, Aku mendengar la'idz menyampaikan hadis dari Yahya bin Abad, dari Anas, dari Abu Talhah, bahwa ia mengatakan, Wahai Nabiullah, sesungguhnya aku menjual khamar milik anak yatim dalam aswanku. Nah, beliau menjawab, Tumpahkan khamar itu, dan pecahkan becananya. Ia mengatakan, Dalam hal ini, ada hadis serupa dari Jabir, Aisyah, Abu Syaid, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Anas. Abu Isha berkata, Hadis Abu Talhah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh As-Sawri, dari As-Sawdi, dari Yahya bin Abad, dari Anas, bahwa Abu Talhah, yang memiliki khamar itu. Ini adalah lebih suheh dari hadis al-la'idz. Jadi, ini jelas ya. Bahwa, ini ada sahabat yang menjual khamar, khamarnya itu milik anak yatim, gitu. Jadi, sama Rasulullah, kemudian khamarnya itu disuruh dibuang dan dipecahkan becananya. Maksudnya, dipecahkan apa? Kira-kira, becananya. Biar nggak bikin lagi. Nah, kalau ada becananya kan bisa diisi lagi. Bikin lagi khamar. Baik dari tamar, dari kurma, atau dari anggur. Ternyata bikin minuman keras itu kan mudah. Cukup di fermentasi beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun, gitu kan. Nah, karena mudahnya membuat dan efek sampingnya tidak baik, bahayanya khamar buat tubuh kita, ada di video sebelumnya ya. Bisa dilihat. Nah, itu kita benar-benar sudah tahu kan sebelumnya bahwa di hadis riwayat sebelumnya memang banyak sahabat sudah menyampaikan. Dan di sini dijelaskan ya, itu hadis itu yang serupa dari Jabir, dari Aisyah, dari Abu Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Ibnu Urmar, Anas. Nah, itu semuanya menceritakan seperti itu. Jadi, sangat soheh sekali. Kalau kita sudah tahu hadis ini soheh dari sahabat-sahabat, apalagi dari Aisyah, diawahu anhu. Beliau kan ingetannya itu kan paling tajam ya. Saya sudah berulang-ulang. Jadi, istri cerdas. Cerdas otaknya bisa mengingat semua. Karena kan di nikah Hirozuloh, Aisyah itu, r.a.w. anhu, masih kecil ya. Masih umurnya masih gadis gitu dibandingkan yang lain. Kalau istri losuloh yang lain kan banyak kan janda-janda ya. Yang umurnya di atas 40 tahun. Ya kan? Siapa yang 40 tahun? Siti Kedijah 40 tahun. Kemudian ada lagi yang berapa tahun-berapa tahun. Semuanya di atas 40 semua. Kalau diriwayatkan. Nah, ada nggak yang mau nikah yang udah di atasnya 40, 60 gitu. Sekarang menyarinya istri baru lagi yang muda-muda. Yang muda cuma satu. Dan masih gadis. Itu hanya Aisyah, R.A.w. anhu, yang lain, janda semuanya. Jadi, nikahilah janda-janda. Agar ada yang bertahun-jawab di dunia dan di hari akhir. Beruntung. Jadi, kita nggak bahas janda-janda. Berarti kita jelasin bahwa homurnya anak yatim tadi disuruh buang. Dan pejadanya dipecahkan. Selesai. Masalah. Kita sudah selesai yang Tirmiji ini. Kita teruskan video-video lainnya. Ikuti terus. Jangan lupa ya. Subscribe. Nyalakan notifikasinya. Yang sebelah kanan. Tombolnya di atas. Jadi, kalau sudah pencet subscribe. Langsung pencet atasnya. Untuk berlangganan dengan video kita. Bantu kita menuju satu juta jemaah. Satu juta sahabat yang di channel. Yang saling mendukung untuk kebaikan bersama. Nah. Kesimpulannya. Homer. Haram. Jual-beli. Maupun diminum. Saya undur diri. Terima kasih banyak sudah. Mau menonton sampai habis. Jangan lupa like-nya. Dan bagikan menjadi amal ibadah Anda. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus video-video. Jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya. Subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika suka, tekan tombol cempelnya ya. Jika dirasa bermanfaat, bagikan ke saudara, teman, dan sosmed Anda. Syukuran sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupappy. Terima kasih. Terima kasih.